Halo guys, ini saya mau membagikan tutorial cara ngobati kaki yang kena keongmas atau kena duri, kena beling, kena kaca, dan lain-lain. Kena apa nak? Kena duri. Ini kaki saya guys kena keongmas tadi pas ke ladang. Jadi caranya ini kita, karena dalam ya, kulitnya kita buka dulu pakai cipitan kuku. Nah setelah terbuka, teman-teman itu bisa lihat dalam guys, dalam lebar. Nah kemudian kita oles menggunakan ini, balsam. Ini cara terbaik untuk menyembuhkan luka yang kena keong. Nah kita ambil balsam ya. Udah ini aja. Kita ambil balsamnya. Nggak apa-apa lukan, nggak panas sih. Kita oleskan guys. Sakit. Sakit juga. Pedih ini sayang. Kita oleskan guys. Yang jadi pertanyaan, apakah ini panas? Ya panas. Tapi ini cara terbaik supaya luka yang kena keongmas tadi cepat kering. Nah itu dia. Jadi ini sudah biasa saya lakukan ketika kena keong. Bahkan kena duri, kena apa aja pun bisa disembuhkan. Tapi kalau kena parang, kayaknya nggak bisa. Karena parang kan besi. Sedangkan keongmas, duri itu kan dari alam. Kita tunggu aja dalam beberapa hari ini. Pasti dia cepat kering. Bahkan besok aja ini udah kering. Cuman masih ada radak-radak sakit lah. Daripada di, apa namanya, disuntik. Dikasih obat-obat kimia. Lebih baik ini. Balsam geliga. Keren guys. Selain membuang angin, juga bisa menyembuhkan kaki yang kena luka. Oke guys. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan darah itu nak. Itu yang hitam itu lumpur. Lumpur apa? Lumpur sawah. Mana? Itu yang hitam. Kenapa dari kamera itu? Jadi kalau petani itu, pasti kena keong. Nanti yang ngotongnya. Langsung dipotong kopinya sama... Oh my... Oh my... Oh my... Oh my... Terima kasih.